kalau online store softland nya udah gak perlu digeragukan lagi karena ini favoritnya softland dari korea dan gak hanya di korea aja di asia tuh banyak banget yang pakai softland ini loh dan artis-artis korea juga kebanyakan pakai softland ini halo welcome back to my youtube channel by channel aku pika instagram aku asyska pika ini video kali ini aku akan review softland lagi yang lagi aku pakai gimana bagus gak ini softland dari olens ini ada keluaran baru banget launching beberapa hari lalu dan aku udah cobain ketiga warna ini so di video kali ini aku akan kasih lihat ke kalian ketiga warna ini dan reviewnya dan nonton pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen di video ini oke yang pertama aku akan cobain yang online foreign school warna hustle warna coklat itu mari kita coba jadi warna hustle nya tuh kayak menurut aku tuh bagus natural ini dia agak terang jadi keriakan ada coklat nya ini cocok banget untuk dipakai setiap hari jadi kayaknya gak keliatan pakai softland sebab warnanya nyatu oke yang selanjutnya yang kedua aku akan cobain warna olive ini warna ijo aku jarang banget sih pakai softland ijo mari kita lihat tempat aku cocok pakai olens balanced French gold olive ini ini mirip warna coklat ini masih yang coklat tadi hustle ini pakai olive ijo jadi hijaunya itu dia ngeblend soalnya ada coklat coklatnya mari kita cobain dua-duanya nah ini setelah pakai kedua-duanya gimana? oke gak? dari coklat sama yang olive ini aku sih lebih suka olive soalnya aku tuh jarang cocok pakai softland coklat ya warna abu itu paling cocok dan olive ini juga bagus dia kayak coklat tapi gak terlalu coklat gitu oke dan yang ketiga ini warna favorit aku ini Oles French gold warna grey aku paling cocok tuh softland warna abu jadi aku akan cobain ini dan kita pilih aku cocok warna olive atau warna grey nah ini perbedaannya ini warna grey ini warna olive dua-duanya bagus sih 5 tahun menurut kalian bagusan mana? grey atau olive? sebenernya dua-duanya cocok banget sih buat aku aku lebih suka yang mana ya galau dua-duanya ini favorit aku udah aku gak bisa milih aku kayaknya cocok dua-duanya grey sama olive ini ini kita lihat dua-duanya kalo pakai grey nah ini dia kalo keduanya pakai grey gimana? bagus gak? bagus banget kan yang warna grey ini ini aku suka banget warna grey atau warna olive jadi warnanya itu dengan French gold jadi ada sedikit coklat kayak warna goldnya bikin mata itu kayak lebih bercahaya tapi ini teksturnya ini masih natural jadi nyatu sama mata biasa kan ada kan softland yang teksturnya itu moist-like atau gimana jadi keliatannya tuh aneh itu kayak pakai softland banget kalo ini enggak ini kayaknya naturalnya tuh banget-banget aku suka banget sama semua softland OLED dan kalo kalian penasaran aku tuh pernah review juga softland sebelumnya OLED yang dipakai blackpink itu juga bagus kalau kalian menekan cek linknya di atas ya jadi sekarang saatnya review singkat tentang all lens French gold ini kalo mau all lens tuh softlandnya udah gak perlu diragukan lagi karena ini favoritnya softland dari korea dan gak hanya di korea aja di asia tuh banyak banget yang pakai softland ini loh dan artis-artis korea juga kebanyakan pakai softland ini dan kalo dibilang nyaman atau enggak aku tuh udah sering banget ya pake softland all lens yang serain merek ini itu tuh tahan banget seharian dari pagi sampai sore itu masih tahan di mata dan biasanya aku cuma tetes satu atau sama sekali enggak juga enggak apa-apa dan mataku itu agak sensitif ya jadi kalo pake softland merek lain biasanya mata aku tuh cepet kering cepet merah tapi kalo pake all lens ini nih itu tuh mata aku baik-baik aja dan enggak bikin mata aku merah so all lens ini termasuk salah satu favorit softland aku jadi buat kalian yang matanya sensitif kalian bisa cobain all lens dan aku sih saranin belinya yang one day ini tiga-tiganya ini yang one day ada juga yang sebulan tapi karena mata aku sensitif dan aku juga jangan pake softland sebaik aku pake softland yang harian jadi udah dipake nanti lebih dilepah langsung buang itu kan lebih genis ya daripada yang disimpen takutnya kalian tuh jarang nyuci nya jadi bikin mata kalian bisa sensitif kalo kalian penasaran dan pengen nyobain belinya dimana ini kalian bisa beli di website nanti aku tulis disini dan juga di deskripsi blog dan juga udah ada di Shopee loh tapi aku kayaknya belum pernah liat yang fresh gone ini di Shopee nya online mungkin karena ini baru jadi belum masak ya tapi itu softland lainnya tuh di Shopee juga ada nanti aku tulis juga linknya di bawah oke cukup sekian video kali ini semoga kalian suka dengan softland online ini dan review nya kalo kalian penasaran softland apa lagi atau varian online lainnya kalian bisa tulis komen di bawah biar aku review selanjutnya dan aku juga review softland ini di blog aku ya www.impika.com and see you di video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, and comment di video ini bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax